Terus misalnya saman berpikir Lalu Sombor nak wis jadi lemah caranya tangi Bila ini yang penting Jika dirasa bermanfaat Jangan lupa tekan tombol subscribe Dan share agar bermanfaat kebanyak orang Saya ingin mengajikan ini sering akhir-akhirnya sering sholat moco ayat Tugasi ulama itu jelas Ayat-ayatnya pengirahan Sampai kita bedai Sekarang sampai anda hidup itu Tahu alasannya enggak Kenapa anda hidup Enggak tahu kan Kenapa kita masih hidup Enggak tahu Kenapa anda wujud Juga enggak tahu Kita pernah enggak ada Tahu-tahu ada Juga enggak tahu alasannya kenapa Yang jelas di luar ikhtiar kita Setelah kita katanya punya akal Saya bilang lagi Setelah kita katanya punya akal Terus bilang Kita masih hidup karena orang kelibestrek Karena enggak kena penyakit Karena jantung kita normal Paru-paru kita normal Terus kita bilang Hidup Jadi kita atas nama kebodohan Bilang kita hidup Karena jantung kita normal Paru-paru kita normal Semuanya normal Maka kita hidup Lalu kapan kita mati Setelah jantungnya rusak Paru-parunya rusak Terus kita mati Tapi orang yang sama Kalau ada bilang Berarti yang menjadikan hidup Itu jantung dan paru-paru Lalu berarti Zaman kita belum hidup Itu jantung dan paru-paru Harus ada dulu Karena itu yang bikin hidup Ya enggak juga Dulu ya enggak ada juga Loh ya kalau jantung dan paru-paru Semuanya normal Menjadikan kita hidup Berarti jantung dan paru-paru Harus wujud dulu-dulu Karena itu yang menciptakan kita Hidup Ya enggak juga Saya enggak tahu Paling-paling nanti statusnya Paru-paru jantung Hanya dipakai alat Tuhan Untuk menjadikan ada kehidupan Yang kita kira ada Padahal sebetulnya Kehidupan ini juga enggak ada Karena kita enggak tahu Singgara ini urif itu apa Ya orang-orang Kira Maknanya urif itu apa Ulama kabus yang ngalim-malim Ini urif itu apa Orang mati Kalau tidak jawabannya Karena itu Raih so jelas Kalau ini ngarep Al-hayat didul ma'amad Singgara ini urif itu Orang mati Karena enggak bisa dijelaskan Coba Anda menjelaskan Apa urif itu sebabnya apa Ada nyawanya Nyawa itu di mana Terus dia tempatnya di mana Oh tempatnya di jantung Ini-ini Raih so jelas Nah ketika hidup Anda Enggak bisa Anda jelaskan Kudu ini Sobbenwaya tangi Songkau kubur Juga enggak bisa dijelaskan Karena wujud kita Ya datang tanpa diundang Dan tanpa ikhtiar kita Nanti Tangim songkau kubur Ya orang ngangguk ikhtiar Sama kan Sama-sama ada kesimpulan Lillahi robbil Alhamdulillah Tapi manusia atas nama akal Sawangan ini Hidup ini ada alasannya Karena kita di tangi Ada bapak ibu Terus kita jadi wujud Lucu kan Hidup ini disebut Ada sebabnya Tapi nanti mati Songkau kubur Terus tangi menah Dianggap gak punya penyebab Alasannya sudah di lemah kok Kalau ada menah Cara nebiya Zaman kue Rungana Dari mana Cara nebiya Makanya Kalau suruhnya balik-balik bilang Jika tangi songkau kubur Riku mohal Berarti wujudnya Nabi Adam Dan wujud yang sekarang Lebih mohal Karena tanpa sebab Ini tanpa sebab Sepat Lalu enggak Aneh nabi Adam Sampaian saya Jadi roh gentayangan Bisa kok Jadi yang sampai Naki Dari hutang Dari kasus Dari demenan Aneh putih Aneh wujud yang sekarang Karena wujud nanti Ini orang-orang masyar Wujud dari wujud Yang sudah ada Sementara wujud kita Yang sekarang dari Tidak ada Manusia itu harus ingat Bahwa dia pernah Tidak ada Dari Tidak ada Ini menjadi ada Adalah ayat Bahwa wujudnya Dia Tidak Ikhtiarnya Dia Sendik Setan Dinyak Pengheran Kalau Dini Kekok Nyebah setan Setan Kekok Dewak Dewak Apa Setan Melak Gawai Langit Bumi Apa Setan Gawai Dewi Berpenampilan Ganteng 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 Setan Setan Melibun Rokok Berarti Setan Rehebat Melibun Melibun Rokok Dini Tidak Hebat Melibun Suarga Loh Ini Kekok Kekosan Pengheran Setan Dikok Rokok Nawa Nampak Suarga Lihat Dikatur Botol Ya kan Artinya Jika Anda Bilang Kekosan Pengheran Setan Dikok Rokok Berarti Setan Kekok Botol Kekok Waktu Ditoto Dikok Berarti Setan Tidak Siapa Siapa Sama Dengan Kita Siapa Siapa Terus Wusul Inna Solati Wanusuki Wamahyaya Wamamati Lillahi Rabbil Alamin Jadi Urib Kulau Mati Kulau Sedan Ikhtiar Kulau Namung Kagungan Apa Dengan Syarika Lampun Sintan Mawon Sintan Sengatur Niku Terus Wabijaya Jika Umir Itu Wa'an An An Alamin Muslim Dan Dengan Keyakinan Niki Kita Diperintah Jadi Dung Ifti Tau Senajan Tau Wajib Tapi Itu Filosofi Dalam Hidup Kersan Dengan Napa Dulu Dini Bumpun Bar Urib Kersan Pengheran Mati Kersan Pengheran Ngulau Kadang Mikir Aku Mati Bar Mati Jumlah Kiamat Kiamat Tak Kesuan Zaman Nabi Adam Nanti Bapak Amat Wesa Itu Bitung Nabi Tahun Orang Protes Pengheran Terlambat Menyaksikan Dunia Karena 7000 Tahun Yang Lalu Ya Sani Kan Tahun Pintan 7000 Umur Sani Pintan SM Itu Kalau Menurut Penanggalan Agama Itu 5000 Tahun Sebelum Masehi Dihitung Nabi Adam Itu Dihitung Langit Bumi Ini 5000 Tahun Nah Sani Tahun 2000 Sekitar 7000 Tahun Padahal Tentang Ramal Umur Itu Bintan Bintan Tahun Jadi Enak Untuk Utang Utang Beres Ini Muntah Ini Jari Ini Di Dihiling Dihiling Kalau Serajanto Ilmu Niki Menlazim Diyakini Islam Tapi Sampai Ulang Ulang Kalau Sering Ini Kalau Sering Ini Dihiling Berarti Selawas Selawas Mungkin Karena Allah Bisa Menciptakan Benda Yang Begitu Panas Tapi Punya Daya Tahan Atusan Tahun Benda Nek Discovery Nek Hitung Malah Jutaan Tahun Yang Lalu Malah Hitungan Konti Dinosaurus 400 Juta Tahun Padahal Gomong Nanggali Bumi Namun Bintan 5000 Tahun Sebelum Maseh Tapi Nek Cora Ngomong Ilmu Jutaan Seng Hitung Sampai Terus Apa Terus Tidak Begini Saja Kalau Sampai Melihat Matahari Misalnya Matahari Itu Kan Bahannya Panas Sekali Ternyata Allah Bisa Mengelola Matahari Seawet Itu Ribuan Tahun Apalagi Melola Kita Kita Ini Untuk Abadi Lebih Gampang Karena Bahannya Panas Gak Gampang Rusak Terus Gampang Direproduksi Maksudnya Gampang Digantikan Maksudnya Di Masalah Kan Kene Gampang Gampang Lagi Dianggap Hewan Purba Yang Terlama Menusuh Hilang Misalnya Mati Ada Anak Menenai Anak Nabi Adam Kan Wong Sitok Diketahanan Sampai Saigi Ganta Ganti Wong Artinya Berarti Ada Gen Adam Yang Abadi Sampai Sekarang Karena Setiap Manusia Sekarang Berarti Ada Gen Ada Artinya Allah Memberi Contoh Betapa Allah Bisa Ngatur Supaya Fisik Manusia Gen Ini Abadi Buktinya Adam Ganti Masih Kan Pasti Diantara Jasad Kita Ada Unsur Adam Nah Ya Allah Tidak Surah Apa Tetap Punya Cara Untuk Bikin Abadi Buktinya Cara Tapi Melihat Nabi Adam Ganti Sampai Bukti Allah Dua Cara Untuk Unsur Adam Karena Tidak Mungkin Dalam Diri Kita Sekarang Tidak Unsur Sinten Ada Sampai Tidak Bantau Tapi Adam Bikin Abak Kan Puktinya Tapi Adam Adam Yang Sekarang Sampai 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 Turun Kobil Sampai 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 Cerita Cerita Kobil Lahir Suwarko Dirabek Sampai Labudha Lahir Bumi Labudha Wala Gembrot Habit Lahir Bumi Rapati Ganteng Dirabek Iklimah Masing Wayu Ngahiran Suwarko Kobil Tidak Terima Ngaku Cangganteng Kok Dintok No Cele Maksudnya Saya inginkan Cangganteng Dintok Cele Terima Kayak Kobil Nah Tapi Nabi Nabi Adem Bersambung Silang Sedeng Sedang Mereka Elek Ke Elek Kan Malah Musibah Kan Sakyat Anak Dosa Tapi Elek Double Double Misalnya Keriting Keriting Elek Elek Fikir Kan Memperparah Cangganteng Haram Elek Rabi Cangganteng Haram Sakyat Anak Tarno Popo Ujuk Ujuk Elek Banget Elek Elek Banget Udah Ceritakan Tukaran Kobil Gak Terima Pas Tukaran Dipisah Nabi Adem Angger Sing Takor Rupiah Sukses Berarti Ikhtiari Bener Moko Habil Nyemble Wadus Sing Kobil Seneng Buah Buah Seneng Buah 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 Masalah Dianggap Simbol Wong Seneng Mapan Cukup Gedang Situ Semua Buah Buah Korban Kobil Tapi Melarat Teman Teman Keliru Habil Soleh Penuh Daging Perkara Korban Wadus Orang Pit Perkara Berbedikasan Pit Jadi Ada Sebuah Toriko Yang Ngaram Anak Buah Makan Pit Perkara Ini Laku Koyok Sing Di Pang Ya Repot Ya Repot Repot Berarti Sering Makan Melut Bule Berlebihan Toriko Berlebihan Biasa 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 Tapi Kalian Biasa Senang Mangan Jadi Unsur Hewani Saya Tidak Banyak Biasa Biasa Senang Mangan Walhasil Akhirnya Kobil Korban Tidak Diterima Habil Diterima Semenjak Itu Juga Akhirnya Kobil Mati Habil Jadi Makanya Konflik Tertua Mental Membunuh Mental Tertua Kepertama Peradaban Manusia Dibangun Rebutan Waduk Dan Saling Membunuh Tukaran Rasagawa Tradisi Terlama Tradisi Terlama Masih Mesir Bentuk Podoh Islam Irak Syria Bentuk Bentuk Tradisi Terlama Dari Waduk Tukaran Tradisi Terlama Biasa 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 Sekabah Kejadian Jadi Ini Wau Indah Solati Wanusuki Wa Mahyaya Wa Mamatilillahi Rabbil Alam Semacam-macam Tidak Tasawuf Mengerti Kabeh Kersanah Allah Tidak Fekih Mengerti Semua Ibadah Kita Diikhlas Ranggul Imbak Namung Kabeh Dipersembahkan Allah Cuma Teori Fekih Ini Ada Kelemahnya Kesannya Allah Itu Butuh Kita Kasih Wadal Kita Bisa Sholat Hidayat Pengeran Isha Zakat Hidayat Pengeran Kok Rasa Zakat Duh 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 Sopo Ini Benar Kita Tasawuf Kita Sudah Kersanah Pengeran Kita Sudah Duh 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 Pengeran Berarti Lilahi Nah Jadi Lilahi Ta'ala Ini Bawa Semua Kebaikan Kita Ini Karena Allah Karena Hidayat Allah Nah Coba Fekih Boten Kesannya Kita Yang Berbuat Lalu Kita Ikhlaskan Tapi Pertanyaannya Kan Kita Bisa Berbuat Itu Pakai Fasilitas Apa Hidayat Allah Juga Kan Makanya Ilmu Tertinggi Dan Tasawuf Karena Tasawuf Ini Yang Benar Lilahi Rabbil Alamin Tapi Fekih Juga Baik Karena Uang Kan Seneng Ger Aku Alhamdulillah Barzakat Aku Alhamdulillah Barzakat Itu Kan Jelas Aku Yang Rasodik Pelaku Alhamdulillah Kersan Allah Bahasa Paling Tidak Jelas Tapi Apa Aku Alhamdulillah Bersolat Pamer Aku Bersolat Tapi Aku Kersan Allah Kersan Allah Sini Pamer Rapa Ini Jelas Tapi Itu Apa Aku Alhamdulillah Bersolat Itu Bahasa Agak Jelas Juga Bahasa Tapi Seben Faham Yang 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 Ini Yang Yang Keempat Kalau Ceritanya Hikayatu Sholat Ilkhusi'in Saya Baca Di Beberapa Kitab Sayyidina Umar Dipanah Panah Ini Mata Pancing Jadi Yang Melebu Ditarik Sakit 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 Akhirnya Sayyidina Umar Kondo Kok Kalinya Tari Tari Si Aku Kakak Sakit Tenan Pas Kenapa Ditarik Tari Tari défin sebesar sebesar aku ngarepe pengeran eleng pengeran kerasa lorok kan jadi aneh tapi alhamdulillah aku kerasa sehingga aneh aku ngusuhan pengeran kok ada orang yang libat lorok jadi sehidina Umar jadi sehidina Umar nganti dipanah ditarik wak kangen lorok pesen aku tarik pas pas lorok mulai orang-orang sohabat mati kecuali pas sholat mergup pembunuhnya roh paling lengah pas sholat Umar dipateni pas sholat aku yakin orang nakal mati lorokan pas sholat reksa yakin aku yakin pelenggani semasa sholat tetap siaga ya itu sirihnya kenapa Umar dipateni pas sholat kalau musuhnya aku ngerti sohabat itu paling lalih enggak pas sholat sehidina alih kabudutnya enggak pas sholat dan alhamdulillah cerita itu enggak ada sekarang karena yang sholat luwes canggih luwes kenapa? canggih wah tetap tetap konangan sholatnya paling ngantis konsentrasi penuh menjaga diri sendiri nanti enggak eleng pengirahan jadi justru itu menunjukkan hebatnya sihidina Umar buat ngerti dalam bahaya tetap sholat enggak sekali sholat enggak eleng pengirahan tenangan buatan roh belas sihidina Usman enggak pas sholat rata-rata ulama dulu begitu maksudnya masih rusak tali Zainal Abidin pas dia sholat belantar ceblok sampai bajunya sobek omah kobong di nerara ditulung siapa saja enggak tahu ya dia kan asyik dari pengirahan mohon jadi ini mohon aku pas semadep pengirahan niling liah ini nah tapi kita-kita serai so kan bayangkan sholat-sholat kayak kelas ngantin nah kanya Nabi Muhammad sof paling gurin aku yasmau azizu sotri ka azizil mirjal Nabi nak sholat aku singgurin aku ngerti dentuman dadanya Nabi yang wedinin pengirahan kados banyu sing umum ka anahu husya'aleh sampai Nabi meh pinsan sangking wedinin pengirahan makanya potensinya orang-orang sholat itu jarang sholat sunat karena sholat fardu saja butuh energi yang luar biasa meh kudu kesemper nah alhamdulillah kita-kita kan sholat biasa saja berarti kobliya ya oke badia ya oke sholat ya oke tapi itu orang dipateri mau ngurah iso ya tetap berroh tetap berroh tetap berroh orang-orang ngerasanya kerungu parah-parah sholatnya ini parah-parah sholatirian para sohabat itu menjadi luar biasa sampai orang-orang kafir nak apa-apa nyerang sampai orang sholat khauf itu sampai orang kafir sepakat kau nak nyerang Muhammad itu pas naboh sholat sampai akhirnya Allah tidak berroh sholat untuk sholat khauf sholat di mana separuh sholat juga musuh mereka nabi Muhammad sholat itu lali sohabat nabi sholat dilali akhirnya begini dalam sistem keamanan jadi kelemahan sohabat akhirnya Umar sholat di depan umum itu di depan umum kok bisa lali mesti di depan umum lali makmum rukun mustaf ini kok lali di depan umum memang tidak 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 ini wabulu al-majus itu bisa lewat itu nganti umar selamat ngomongin sholat kembali gak sih ini raso, aku yakin raso wawah kena senggurin si jiwa nyak-nyak majid sholat ngomong ya tenang aku bisa anggapnya Barokai Pengeran, Alhamdulillah jadi Umar itu ngarep paham ya? abu lulu maju aman, karena sholat nasadar itu gak ada orang Umar itu lupa mau Umar itu liatnya bawa itu gak kecekel tengguri hebat Shidina Ali malah lucu ada yang mulai dulu ya ada intelijen namanya jasas dan itu saya tiru dawi Shidina Ali, jasas jasas itu ya orang ini mata-mata ya amiral mu'minin orang khawarid itu berambisi betul membunuh anda, gak usah sholat jamaah di masjid kita-kita ini menjaga anda di rumah Shidina Ali jawab khisni ajali jadi masyur Shidina Ali ngertikan yang menjaga saya itu ajal saya bukan pengawal presiden kalau saya mati sekarang penjaga gak ada artinya begitu juga aku nak rawai mati itu orang niat mati aku sepintas ngertikannya ini hanya klis tapi mau angin-angen bener sama sekali lagi misalnya Pak Harto itu prajwit perang mulai dulu mati ini ada yang ngomah kalau pas ketembak musuhnya ada yang berpura-pura perang halid bin walid ini itu sohabat paling banyak perang mulai zaman kafir mimpin Panglima Panglima kafir ngelawan perang Nabi perang Uhud itu Panglima halid zaman kafir ada yang dipatahkan orang Islam bukan Islam berdina perang ada yang dipatahkan orang kafir pas mati ini di kamar nangis nangis tapi ibu itu dulu jadi aku aswabu Nabi sampai mati kok nangis aku nangis perkara sampai mati aku perang semangat sampai mati sahid kok malah mati di kamar jadi kalau nangis itu aku wiri sampai kancang-kancang aku yang mati di pedang perang perang semangat itu mati malah kok mati di kamar itu ajal maksudnya ceritanya itu ajal ini ajal yang jadi pengawalku ya ajalku orang putunya Khalid bin Walid putunya Jabir Zubar bin Awam ini putunya sudah sering lebuk diri ini yang gulunin Mbah Mbah mereka tipak panah saking ceruhnya panah jari Khalid bin Walid tapi ini dibuka terlalu kegerku mabinarum khati wabinarum khati wabinarum khati sampai sabina sekitar pitong pulau luka ini kok ada orang mati kayak ini aku pilih tidak artinya benar Syedina Ali Syedina Ali perang tanding berapa kali coba menang terus dia mulai ikut nabi perang terus siapa yang tidak tahu perang tandingnya ini mengambil markab yang khaybar yang badar tidak tahu mati maksudnya Syedina Ali dia mati jadi nanti dibunuh jadi yang mati aku itu orang ajalku jadi aku tidak usah kawal tenang akhirnya subuh itu dipatih ini Sinten Abdurrahman bin Muljim di Angkohar tapi Syedina Ali keyakinannya aku aja Syedina Ali aku lucu ketika pas dibaca pertama kena pupunya ngisor ini cerita aku ramadi akhbaroni khalili An-Nimid itu Yudrobu ala Jumjum mati aku dikandani kanji nabi matiku dibaca ke orang kena ikuku jadi Syedina Ali aku lucu dalam keadaan aku juga ngomong-ngomong parak pengeran seorang kena dikias orang yang mati kamu dikandani nabi matiku iya kena sirahku seperti Syedina Usman malah dia lucu dia itu dikepung orang Khawar jelas mau membunuh ada Syed Hasan saya itu apal betul sejarah ada Syed Hasan anaknya Syedina Ali ada banyak sohabat Syedina Usman di rumah baca Quran sekitar corosan ini sekitar duhur duhur akhir diingatkan ya amiral mu'minin kau mau dibunuh sama orang Khawarid anda keluar dari belakang atau kita-kita ini anda perintahkan untuk melawan mereka pasti kita lawan dan kita pasti menang jadi Syedina Usman orang aku ini poso 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 sunat saya ngomong aja diingatkan wali hubungannya apa dengan poso dikepung mau nabiku mendukai aku yang jendela ini wa'ah baroni Ya Usman Satuftirumair man kau buka aku dan nabiku ketika dia lucu kau buka jadi artinya kau ini aku mati pas maghrib jadi ini nabiku dijabu kau bareng lucu tidak akhirnya beliau tidak melakukan perlawanan sekabudu jadi aku sohabat sohabat mereka itu biasa tertanam inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mahmati kue urib ya orang roh sebape saya ini sama yang tak tako karena apa umurnya mau nganti patang puluh tahun kue roh sebape orang roh kue jauh anut dokter anut wong wong kita hidup karena kita sehat kalau anda sehat terus hidup kenapa anda bisa menentukan durasinya kesehatan begini itu bertanya berapa kan yurah iso jelas kan orang roh sehat tidak urib ngomongan kok ngono pokoknya setelah sehat itu durasinya berapa kalau anda pintar kan harusnya bisa ngitung ternyata kita tidak pernah tahu kan kenapa ada yang hidup sembilan puluh tahun ada yang empat puluh jadi walhasil kita urib yurah roh sebape kita mati yurah roh sebape namun roh Allah 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 ini ketika ulama-ulama urib itu sudah ibadah mereka kita tidak tahu mengerti yang itu kita mati sudah ibadah agar mereka 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 menunjuk mereka percaya menyerah sampai kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala tapi kalau urib memprotes mereka Allah matimu protes saya termasuk orang yang dihitung Allah saya mengira aku saya mengira langit bumi saya 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 jadi saya 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 pembuatan saya dengan saya seperti saya 駿 saya padua berlaku semakin aku mau nulisak teman-teman siro kabel batat delika selama itu mati selama itu mati ya balik balik menunjukkan kamu tidak siapa-siapa seorang Amerika itu mati, petinju yang kondang itu mati, para pembunuh itu mati, jadi abu bakar apa yang diobati ya babak keren tidak ada dokter, kamu bernyanyakan mari tak ada abu bakar dokter itu mati, jadi dia mati dia sempurna, saya repot kalau abu bakar atau bab amrodoni, kalau dokter malah lorok tapi dia coba tiru itu takut, takut kalau ada dokter, dokter itu bisa mati jadi takutnya, dia mati dia sempurna, dia sempurna itu tidak bisa mau nambah ini orang nolak mati, kalau dia habis mati tapi tapi kalau saya inginkan, dokter tidak bahaya ya 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 aku mengkondisi saat ini sirakabih batal dari liga saat ini mengkondisi iku urib iku lama yuduna yang mati kabih cuma ini aku mengkondisi saat ini sirakabih yamal kiamat yang dikenal kiamat itu pasun aku dihentangkan kabih leluhisab dikronohisab wajah zailan piwales walaukot kholak nalan teman-teman gawe sopeng sunfokokum saat ini sirakabih sabatoro iku yang bitu piroprodhalan sabat samawatin dikisi bitu piropro langit utai toro iku jam utarikotin jam elafa toriko lianahal karena saat ini langit utai anahal ya anasamak iku turukul malah ikatib piroprodhalan lintasannya malaikat wah maku nalan orang-orang sopoh gitu anilkholki sangin gawe tahtaha utai anilkholki sangin penciptaan itu isinya makhluk tahtaha kangisore samak iku hofilina iku lalikabih aku iku gawe donyo sak isinya macem-macem uratau lalik sistemnya sak risiknya sak macem-macem uratau lalik mulai nabi musana ke tangklat mbak pengiran pasti kulau itu kepentangklat mbak jenengan gak jenengan tenang ngekiriskiwung sang dunyoy caranya biye jadi terus walhasil nabi musa kan nuduk watu watu diduduk pecah kan nuduk mana pecah mana kan nuduk mana pecah mana sampai bintu tengah-tengahnya pecahan terakhir wano kewan uget-uget lemah maksudnya aku ya makan ya anak bucu ya damai jadi nabi musa ikan bekane biye makane konti terus dari pengiran ngerti itu saja ya aku ralali mulai ya sudah anak turun kewan sehingga jerewatu itu anak turun mulai kalau nanti cerita pas ngaji hikam ini kita korup ketemu pengiran ini kita dawe seyidina'ali dawe sohabat semua sohabat nanti dawe ini lawku syifal ghatok mastad tuyakinan semua masyur dawe itu seyidina'ali umpoh masuk benes kiamat aku roh langit bumi roh malaikat imanku gak tambah dari seyidina'ali sangking pd ini secara ilmu nah kok kan tambah seputih misalnya ya kalau nyontoknya ini nyata misalnya jengben kalau mati seyidina'ali jengben gak pundut jadi sohabat nanti kuyunan ini misalnya malaikat yang langit nyerita kekuasaan Allah yang langit itu ada zabarjat wah hebatnya zabarjat ada marmer rupanya biru ada giyok wah langit itu hebat ajaib gak ada bumi itu kalau langit itu terkenal saya zabarjat, saya zamrut saya virus, saya batu-batu mulia jadi sohabat ini sohabat saya dinali mereka itu menunjukkan apa malaikat itu ditakok itu menunjukkan apa tidak ada kekuasaannya apa di sini ada cerita di bumi itu ada nyamuk ya nyamuk, elek ya nyamuk itu cuwili ada bolongan ya mateng ya ada ususe ususe ada kumane wah itu seraisa ada orang gawe mesti kekuasaannya apa akhirnya malaikat itu mandu-mandu itu aneh juga itu ajaib juga jadi setiap cerita hebat di alam malakut di alam langit ya bisa diceritaini hebat di alam bumi karena malaikat ada orang gawe nyamuk ada orang gawe cacing dia nyamuk itu selingkuh kan ada alat kelamin ada yang ada cili alat kelamin itu ada urat itu berapa ribuan nggak uratnya gajahnya gampang uratnya apa? nyamuk ya mateng ada orang gawe ada pori-pori ini di ceritaini ada yang gawe pilih lu misalnya kebik malaikat cocokan sama malaikat itu mesti gawuk padahal ya kan maksudnya aku ingin alam malakut dari sahabat cukup aja di bumi maksudnya aku ingin jadi Ayyid al-Buswami memutar-mutar di langit maksudnya aku rasa neng jadi wali yang mungah di langit tapi itu ada gunanya mereka mungah di langit jadi kekuasaannya kekuasaannya jadi Ayyid al-Buswami aku tidak dituduhkan alam malakut imanku sudah tambah orang-orang sahabat aku maksudnya tidak tambah tapi orang-orang tambah orang-orang tidak ada doa kabel gelaran rahmatya Allah kekuasaannya Allah diterang nanti mati kesimpulannya ya Sita innawoha ala kulisein khadir jadi Ayyid al-Buswami melalauku syifal khotok mastad tuyakinan maksudnya dibuka keyakinanku sudah tambah jadi disebut Yatanas Zalul Amru binahun narita alamu annawoha ala kulisein khadiru annawoha ala kulisein khadiru annawoha ala kulisein ilmah jadi Allah ala kulisein Allah singgawi langit bumi terus wamin al-ardin apa mislakun terus syatana Zalul Amru seterusnya sampai di manusia itu sekali-kali pede ini namanya sekalian malekat maksudnya dalam arti kalau malekat bangga di lu ajak alam malakut aku dunia bangga di lu ajak alam bumi tapi aku goblok nyamuk itu tidak anggap problem itu nyokot ceklek nyokot tambah nyamuk manggel kita tidak dhudunayat diceblek ya mulanya nyamuk nyokot mali rapati minat perkara ini itu bisa jadi ayat pengirantan tapi nyokot semangat perkara ini tidak dhudun kalau malah tidak paham itu disebut inna allayastahi ayat riba masalam ma'ab udhutan fama fauqa macam aku bayang nonton misalnya misalnya pemahat patung contoh gampang pemahat patung orang usah usah nyawa orang patung gajah itu yang sanggup paling banter butuh watu gede sekolah patung nyamuk seukuran nyamuk sekolah Amerika Inggris tidak sekolah tidak patung nyamuk tidak bisa nyawa pengirantan pengirantan bergajah patung gajah gampang butuh watu gede patung tidak nyamuk tapi patung nyamuk mati mati teknologi paling canggih kembali yang telah ini kudu bolong itu itu pengirantan menunjukkan Allah itu menunjukkan nggawe contoh nyamuk perkara ini menunjukkan ajaib kekuasa mereka mengapa digosih dinali cocokan sampai diberi rencana ini faham kalau menunjukkan ajaib malam malaku apa nyamuk faham apa menunjukkan apa nyamuk nabi musa ada kurang pasal dikenangan menunjukkan orang kewan yang mangan jerawat faham mulanya ajaib pengirantan nabi sulaiman jadi rojo gede nanti dites memperkoros semut nabi sulaiman itu dua pasukan kuda yang hebat barang sampai melintas satu daerah ternyata konvoy semut kenapa konvoy semut itu pengirantan mengukur tingkat kearifannya sulaiman ternyata si ketua semut itu ngomong anak buah kalau lalu itu layak timan sulaiman itu pasukan semut ayo ganti haluan ini sulaiman sampai sampai kita tidak jalan sulaiman terus sulaiman tidak roh wah sulaiman tidak tersinggung di nabi jalan rar rar dari sulaiman semut bijak kepenyelamatan anak buah rata hijai kudaku aku nabi orang bijak akhirnya sulaiman intruksi hei kuda jangan lewat jalur ini karena ini lintasan semut kamu harus pindah pindah jadi tidak sesuai prosedur awal tidak akhirnya bareng pindah semut matur berarti sulaiman nabi tenan mikir keselamatannya semut akhirnya ketuanya semut itu nether nabi tenan pakai hadiah ditompok semut untuk nyolong bumbutnya rar satu biji gula disewak nabi sulaiman disambut nabi sulaiman perkaranya hadiah satu biji gula itu bareng badai menyukai semut menek menek ngantos ilat nabi sultan sulaiman terus di dahar nabi sulaiman nangis semut rahmat itu sulaiman jadi tahu menghormati hadiah ini nabi tenan mesti nompok dengan sepenuh hati tapi nabi nyepelek berarti tidak nabi saya 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 salam tempat sidi rapati didel pulau ini sering di bujok ini kisah nyata sampai saya terpaksa cerita di itu saya kadang kundangan tapi di di 10 uang kadang sebagian daerah itu selamat tempat uang uang 10 uang sering saya tumbas beras di duit itu saya bawa pangan anak bujoku ben ras sombong duit itu orang melarat jadi duit gede saya jihad duit cilik saya menghilang itu saya pangan sebagian daging anak anak saya melarat itu saya duit saya salam 1 juta terus lalui 5 ewe 5 ewe saya sudah di daging saya menghilang kita tahu duit daging yang tumbuh seorang sodak yang melarat itu duit gede saya jihad penting kalau duit cilik saya jihad tidak di dalam paham nabi sulaiman nabi sulaiman itu belkis ngutur raja raja itu kurangnya gampang nabi sulaiman tidak hadiah emas silau berarti tidak raja tapi orasi silau berarti nabi sulaiman nabi raja belkis itu belkis emas di emas di ada ada yang saya dibingkis dibingkis di ada peti yang wap tidak ada kuda kereta kereta kuda pokoknya posisi emas begitu mulia nabi sulaiman nabi rojo cung gelodokan jarang itu tidak emas terus sampah itu tidak emas gelodokannya jarang ada jarang kandangnya jarang berkutusannya belkis tidak emas kereta itu begitu terhormat di keipitat jubiler rohmas yang goni sulaiman di gelodokan jarang meriang kan segala dia barang mulia ini artinya tidak mungkin sulaiman seneng emas ini ada jarang mulai meriang mulai lemes waduh nabi sulaiman menit nabi sulaiman nabi sulaiman nabi sulaiman nabi sulaiman nabi sulaiman dari nabi sulaiman sebut ini pas angkat kereta bungkus emas di kemudian di gelodokan apa? jarang kemudian emas seneng saya mulai tidak guna ini mas nabi sulaiman untuk emas pirang-pirang ini nolak tapi untuk hadiah semut satu biji gula ditompong marhaban jadi kan caku nabi sulaiman lucunya menang ini tidak 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 nabi sulaiman jama'an itu jama'an seneng ini teras mecit saya melarat yang selesai jama'an terus ini lugu miskinan yujjahilisu miskinan aku yang melarat aku melarat jagungan itu jajabkan orang melarat apaan itu nabi sulaiman seneng miskinan yujjahilisu miskinan jadi melarat jagungan itu nabi sulaiman jadi jangan kira di bawah keman sulaiman saya tawa itu miskinan yujjahilisu miskinan ayo pada melarat itu terjagungan terjagungan karena anda mengerti kabar itu Allah subhanahu wa ta'ala anda tauhid mantap orang meluk 12 lagi itu 12 juta tak mili itu merasa meletih mereka merasa walaik orang winna sholati wan suki wa mah yaya wa mam ati lillahi robbil alami faham kita ini mahkomba para nabi suleiman ngoton orang pengaruhi tetap tawadu sampai sanggeng tawaduin mempertimbangkan keselamatan apa semu semu sebenarnya surat namel surat semu jadi saya ini ada tokoh-tokoh yang menyelamat kewan saya diselamat kewan-kewan nangka yang larang larang suleiman kelasi kiat menyelamatkan semu semu lsm-lsm yang kiat menyelamatkan semu tanggung tanggung hubung sama lagi ini yang menggunakan si dinali laku sifal kota mastad yakinan jadi saya tidak ayat pengeran rusa langit sapi itu semut nyamuk itu menunjuk ayat apa pengeran jadi dinali aku rambut melakukan langit mengaku tiap ayat kekuasaan apa laku sifal kota mastad itu yakinan makhluk sangking makhluk apa tahtah kengkak ngisori sama iku kofilina lalik aku bakal lalik makhluk yang miskadung tak gawe cek ngisori bumi cek di antas kutah yang gugur apa sama alim yang mengatasi makhluk fatuh liga mengkong rusak sama yang para makhluk balnum siku habalik ngendalai yang yang mana yang ngendalai yang yang sama terima kasih Terima kasih telah menonton